Yuk kita belajar tentang kulit sensitif Apakah aku mengalami sindrom kulit sensitif? Sindrom kulit sensitif merupakan sensasi tidak menyenangkan sebagai respon terhadap suatu rangsangan baik eksternal maupun internal yang bersifat subjektif Namun bagi kebanyakan orang, rangsangan tersebut biasanya tidak menimbulkan sensasi yang tidak menyenangkan Sindrom kulit sensitif merupakan sebuah manifestasi dari penyakit-penyakit kulit yang mendasari seperti dermatitis atopi dan lain-lain Pada orang yang memiliki sindrom kulit sensitif biasanya melaporkan adanya riwayat alergi Selain penyakit kulit yang mendasari Sindrom kulit sensitif juga dapat menjadi manifestasi dari penyakit ekstrakutan seperti hiperglikemia dan resistensi unsulin, neuropati perifer, dan angiopati Sindrom kulit sensitif juga biasanya merupakan efek samping dari penggunaan kosmetik atau bahan kecantikan lainnya yang tidak sesuai Keluhan juga dapat terjadi karena berbagai faktor pecetus seperti cuaca, makanan, bahan pakaian, atau faktor psikologis Gejala dari sindrom kulit sensitif ini dapat terjadi di seluruh tubuh Meliputi kemerahan, terasa seperti terbakar, kering dan pecah-pecah, muncul ruang, gatal, kak, mudah melepuh atau berdarah, nyeri dan perih, dan kulit bersisi Tipe kulit sensitif terbagi menjadi tiga berdasarkan fungsi barier, inflamasi, dan kreatifan Berdasarkan penyakit yang mendasari, terbagi menjadi dua Yang pertama, kulit sensitif primer Yang kedua, kulit sensitif sekunder Bagaimana dokter mendiagnosis kulit sensitif? Dokter mendiagnosis kulit sensitif dengan mempertimbangkan beberapa hal Yang pertama, dari keluhan subjektif pasien Yaitu menanyakan detail mengenai keluhan pasien, riwayat kesehatan pasien baik pribadi dan keluarga, pengobatan, kebiasaan sehari-hari, riwayat pekerjaan, dan penggunaan kosmetik Yang kedua, yaitu dengan kuesioner Kuesioner ini memiliki rangkaian pertanyaan yang dapat dibagi menjadi tiga blok Blok satu, yaitu pertanyaan 1-4 mengenai persepsi pasien sendiri tentang sensitifitas, iritasi, dan reaktifitas kulitnya Blok dua, yaitu pertanyaan 5-7 mengenai reaksi kulit terhadap produk kosmetik Blok tiga, yaitu pertanyaan 8-13 yaitu mengenai faktor lingkungan Pasien yang memberikan jawaban positif minimal 2 pertanyaan dari blok satu 3 pertanyaan dari blok dua Atau 3 pertanyaan dari blok tiga dianggap memiliki kulit yang sensitif Yang ketiga, yaitu dengan pemeriksaan fisik Seluruh kulit akan diperiksa secara hati-hati Hasil pemeriksaan fisik mungkin menunjukkan kulit yang kemerahan Bersisik, bengkak, ruang berair, dan berkerusta Di samping itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan tambahan Seperti yang pertama, uji tempel Yaitu untuk memperkirakan bahan penyebab reaksi alergi Yang kedua, yaitu dengan pemeriksaan psikologi Untuk mengetahui adanya faktor psikologis seperti depresi dan stres Pemeriksaan dermatologis akan diulang setelah 2 minggu periode washout Dan atau setiap pemakaian produk perawatan kulit yang baru Jika kulitku sensitif, harus bagaimana? Hindari bahan yang mungkin memicu reaksi kulit Seperti pengawet, alkohol, kewangi dalam kosmetik, dan bahan-bahan lainnya Yang kedua, pilih produk dengan jumlah bahan minimal Untuk memudahkan pelacakan penyebab reaksi kulit Yang ketiga, hindari produk yang dapat mengiritasi Seperti exfoliant mekanis dan chemical pills Produk yang dapat dipilih, yaitu produk dengan pH psikologis Tanpa pewangi dan pewarna Dan hipoallergenic Produk yang dapat dipilih, yaitu pelembab atau moisturizer Makeup dan sunscreen yang didesain khusus untuk kulit sensitif Dan yang mengandung bahan-bahan yang dapat menurunkan peradangan neurogenic Hindari penggunaan terlalu banyak produk Hindari mencuci muka secara berlebihan Penggunaan sikat Perawatan eksfoliasi terlalu sering Dan sebagainya Pilih produk yang dibuat secara spesifik Serta teruji klinis untuk kulit sensitif Gunakan aliran air dan handuk pengaring yang lembut Selanjutnya, penting untuk menjaga kondisi tubuh Dengan manajemen stres Kemudian dengan olahraga teratur Lalu hindari polusi Dengan memakai pakaian panjang dan masker Bila bepergian ke tempat berpolusi Dan juga stop rokok Lalu nutrisi Apakah hinduang kulit sensitif dapat sembuh? Sindrom kulit sensitif dapat membaik Jika menghindari faktor pencetus Membatasi penggunaan kosmetik Serta menjaga kelembapan kulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!